Untuk itu, selanjutnya saya mengundang Yang Mulia Ibu Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, Yang Mulia saya persilahkan. Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Yang Mulia para pemimpin negara dan pemerintah, yang terhormat Presiden World Water Council, yang terhormat para menteri, kita duduk bersama untuk satu tujuan, yaitu merespon berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Ancaman krisis air juga telah lebih nyata, bahkan menjadi sleeping crisis. Organisasi PBB untuk lingkungan mencatat lebih dari 50 persen penduduk dunia sedang menghadapi kekurangan air setidaknya satu kali dalam sebulan. Namun demikian, perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air. Studi terbaru menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai 2,4 triliun USD pada tahun 2023. Jumlah itu mencapai 2,3 persen PDB global. Pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negara berkembang dan negara miskin hanya 0,5 persen dari PDB negaranya. Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa termaksud yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air. Jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan. Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air. Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional. Pada pertemuan parlemen siang nanti, kami akan membahas empat isu subtantif sebagai berikut, yaitu Water as a deal breaker to achieve sustainable development. Innovative practices for inclusive and equitable access to water. Water at the heart of climate action and water diplomacy, cooperation and science for peace. Komitmen parlemen terhadap agenda air sangat kuat. Isu air akan menjadi prioritas parlemen di dalam negeri maupun melalui diplomasi parlemen. Pemerintah dan parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air dan menjadikan air sebagai sumber kerjasama internasional. Akhirnya, saya mengajak mari kita lipat gandakan upaya bersama sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi.